Pemirsa yang berbahagia Jadi orang nyembah orang itu tidak boleh Walayas judu ahadun li ahadin minal khulki Nabi meneruskan dawuhnya walau kuntu amiron ahad dan bidali Kalau saya diperintah orang itu boleh sujud pada orang lain Maka saya akan memerintah seorang istri sujud pada suaminya Karena mengagungkan hak suaminya Di sini kita bisa mengambil satu kesimpulan Bahwa kata Nabi kalau orang itu bersujud Maka orang yang pertama kali wajib sujud adalah seorang istri pada suaminya Karena wajibannya itu Ini menekankan betapa pentingnya seorang istri itu Apa itu berbuat baik pada suaminya Ya hati-hati Karena kadang karena pendidiknya tinggi Ya tinggi sudah pernah keluar negeri Literaturnya banyak kemudian menganggap Oh larang di podo Lebih-lebih pas laki-lakinya itu kerjaannya di bawah istri Wah kemudian orang di wongke Itu salah itu Tidak bisa seperti itu Tidak bisa Istrinya seorang direktur Atau manajer Suaminya kerjanya Apa rengenya di bawahnya Kemudian kita tidak mau patuh pada suami Oh tidak seperti itu Karena apa Dalam konteks Islam itu Istri itu yang wajib kerja kan suami Nah kalau istri itu punya karir Punya profesi itu Membantu Bukan dari nafkah Membantu Sehingga suami perlu bersyukur Alhamdulillah Bojuku kok kerja Itu ya Nah karena itu kerja Sudah suaminya tidak bisa minta duitnya Biar dipakai untuk beli apa-apa Biar seneng dia itu Ya Ini Sehingga tetap Tidak melanggar Saya pernah ini Pernah Takjub Pernah getun Ikut satu penataran ya Itu Orang yang mengonata itu Profesor dokter perempuan Dia meladiri Nama saya Ini 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 Ya Pekerjaan saya adalah Membantu suami Pekerjaan sambilan saya Dosen Coba Luar biasa Saya itu kagum Kok ada ya Perempuan masih luar biasa Hormatnya pada suami Dia itu dosen Satu fakult Apa Universitas di Indonesia ya Kan tinggi itu Kok bisa mengatakan Saya Dosen ini Saya nama ini Pekerjaan utama saya adalah Membantu suami saya Coba Pekerjaan sambingan saya Baru dosen Pegawai Ini dia Perempuan ini tahu nih Tahu hukum Islam ini dia loh Biasa itu Jadi ingat Istri walaupun Lebih tinggi Dari apa Keperjaannya Jangan sampai Karena apa Surga Istri itu Di tangan laki-laki Pernah ada Seorang istri Perempuan Protes Zaman Nabi Dia mikir Seneng Oh Lanang Ya Bibuas Ibadahnya Macem-macem Bisa berjihad Bisa ini Pahalanya Banyak Sementara saya Perempuan Lemah Banyak halangan Kadang-kadang Tidak sholat Tidak puasa Terus gimana Saya dapat apa Kata perempuan itu Ini saya mewakili Para perempuan Yang Nabi bilang Loh kamu seneng loh Jadi perempuan itu Tidak usah Perang Tidak usah Ngoyo-ngoyo Itu Pahalamu itu Sama dengan Laki-laki itu Ingat Suargomu itu Hanya Pada suamimu Kamu taat Ridho Suamimu ridho Pada kamu Surga Ini Maka sangat Salah Kalau mengatakan Islam itu Tidak Apa Tidak menghormati Perempuan Salah itu Justru Islam itu Yang mengangkat Derajat wanita Dalam Quran Ada Ya Suat apa itu Yang menyebutkan Kalau punya anak Perempuan Dimasukkan Liang Kubur Biayi Dambing Kutilat Ngapa dia dibunuh Ya kan Itu zaman itu Tapi Islam datang Perempuan diangkat Pernah itu Ketika Nabi Muhammad Mencium Fatimah Anaknya Dicium Dia mengatakan Wahai Mawar Merah Merkah Itu Banyak Orang Islam Itu Pasca Pasca Jeliah Itu ada yang Mencium Anaknya itu Kaget Kenapa kamu Mencium anak Perempuan Saya tidak pernah Punya anak Perempuan Sepuluh pun Tidak pernah Setsium Ini Penghinaan Pada perempuan Tapi dengan Islam Masuk Islam datang Menjadi Wanita itu Sama dengan Laki-laki Coba Buka Al-Quran Ya kan Banyak itu Quran itu Mengatakannya Tuhan menjadikan Laki-laki Perempuan Kemudian Ada Muslimin Muslimat Mumin-muminat Banyak itu Yang sama Lafalnya itu Sama Artinya apa Dalam lafal Konteks Tektual Saja Itu sama Tidak dibedakan Tapi ingat Bahwa tetap Perempuan Harus Tunduk pada Taat pada Suami Makanya kan Dulu begini Ada orang Jawa ini Ya Ya Suar Gono Turok Katut Itu Maksudnya Kalau laki-lakinya Tidak bisa diimam Laki-lakinya itu Apa itu Tidak Tidak Bener Ya Perempuannya Tidak ingatkan Ya kan ikut-ikut Ke neraka Itu Sekalipun dia imam Tapi Kata orang Jawa Suarganya Nunut Ya nunut Asalkan taat Surga Dijamin surga itu Ini Nabi mengatakan Kalau Allah Ta'ala Memerintahkan saya Manusia Boleh Sujud pada Manusia Maka yang Saya Perintahkan Pertama Adalah Istri Untuk Sujud pada Suaminya Kenapa Takdiman Lihak Ini Berarti Artinya Itu Tadi Kita Menghormati Suami Karena Suami Ini Pintu Surga Nah Sekarang Sulit Dengan Perubahan Yang luar Biasa Sulit Apalagi Ada Satu Kenyataan Fakta Istrinya Lebih Katakan Lebih Berhasil Usahanya Berhasil Ini Tidak Apa-apa Tapi Ingat Ketika Istri Bekerja Jadi Pegawai Jadi Apapun Itu Hanya Membantu Lalu Bagaimana Sebaiknya Kalau Terjadi Seperti Ini Jangan Kemana-mana Pemeriksa Setelah Yang Berikut Ini Tidak Terima kasih.